Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, sesuai janji saya tadi Kita akan membuat sesuatu creamy, creamy, creamy With spaghetti Let's start cooking now Jadi saya akan buat salah satu classic and famous carbonara style Nah, tapi ini versinya acceptable Oke, saya butuh mushroom 3 biji aja Oke, kita tip off Tip off Terus saya akan scour lagi Oke Nah, kita akan masak sekarang Saya juga butuh beef bacon Yang terakhir saya bikin carbonara deep twist Jadi ada egg yolk yang belum saya kocok Tapi saya bake bareng Di dalam pastanya Juga bacon yang saya sudah masak duluan Dan mushroomnya Oke, tambahkan egg Lalu mushroomnya Saya tidak kasih seasoning Karena bacon ini mengandung banyak salt Jadi dia akan asin Dan ini akan terserap oleh mushroom Terima kasih Oke, kita bisa balik Seksi Kita angkat Sisihkan Siapkan pan baru Karena saya butuh butter dan oil yang keluar dari masakan barusan Itu kita pindahkan ke pan baru Seperti ini Oke Sisihkan Kita tambahkan sedikit butter lagi Lalu tambahkan Bawang putih Bawang bombay Top fresh tops Top fresh tops Parsley And basil Lalu kita tambahkan Krim Dan top Black pepper Saya akan tambahkan Saya akan tambahkan garam Karena itu asinnya Dari Baconnya Lalu kita tambahkan spaghetti Oke, looks good Dan saya Akan tambahkan pamesan Nice and creamy Oke, kita akan taruh di Plate Lalu kita akan taruh Satu egg yolk Hmm Tambahkan lagi Cream sauce Extra Samping-sampingnya A bit more Parmesan cheese Dan saya akan bake Di oven High temperature Jadi kita butuh Sampai colornya berubah Karena ada cheese pamesan di atasnya Dan high temperature oven Oke Kita bisa keluarkan sekarang Nice Wow Nicely baked So, ini sudah siap Kita akan baking sekarang So, ini sudah siap Kita akan baking sekarang Ready to set now Ready to set now So, ini sudah siap Jadi kita aduk egg yolknya Nah, seperti ini Jadi dia setengah matang Kita mix dengan hot pastanya Wow Still steaming hot Terus kita ambil baconnya sedikit Hmm Hmm Masuk Hmm Semuanya itu dimixing Pada saat flatting Luar biasa cantik Enak banget rasanya As usual Gampang kan? Semuanya bisa diikutin di rumah Bisa masak kapan aja Gak ribet Gak lebih dari Sepuluh menit Masak kini Selama ini Saya ada senang banget Bisa sharing Terutama hari ini Karena tentang spaghetti Simple Saya yakin anda bisa ikutin di rumah Thank you so much See you again on Sepuluh menit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax